substitusi kita buka modulnya dulu dimana modulnya ya kok nggak ada ya bentar saya cari modul dulu Oh atelah keluar masuk hai 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 integralnya dia Hai integral mana tadi kok hilang ini dia oke kita sekarang akan belajar tentang integral yang memakai cara substitusi Hai ini dia Hai rumus yang ini kelima integral substitusi kita pakai word aja ya setelah supaya kalian lihat proses proses mencari nilainya dia suka keluar masuk dari Zoom siapa ya atelah ya Chris internetnya ya iya bukanya biar ada error yang ternyata hai 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 oke saya copy rumusnya yang ini copy kita pindah ke word rumusnya ini oke arfi loh kamu udah selesai nah ini rumusnya ya jadi nanti eh ini seperti kalau cara substitusi itu kalau misalnya kita ketemu soal misalnya nih ya tentukan integral dari integral dari saya pakai ini aja copy aja misalnya apa ya 2x eh kok x besar dikali di sini misalnya 3x kuadrat min 1 pangkat 4 dx misalnya kita ketemu soal seperti ini nilai integralnya berapa kita mau kali masuk 2x ke dalam yang di dalam kurung pangkat 4 kita mau menguadratkan pangkat 4 pangkat 4 kalau pangkat 2 masih bisa untuk soal yang mulai seperti ini maka metode substitusi ini kita pakai caranya bagaimana caranya adalah gini kita misalkan misalkan yang kita misalkan yang lebih kompleks yang derajatnya lebih tinggi tapi yang di dalam kurung saja ini kita misalkan jadi U kemudian dari sini kita turunkan ke 2 ruas turunkan ke 2 ruas maka kita peroleh turunan dari U itu menjadi DU turunan U jadi ini terhadap variable U jadi kayak turunan X itu sama dengan 1 maka kalau turunan U itu adalah 1 DU jadi ini kita kita copy turunkan ruas kanan dan kiri 1 DU itu 1 dikali maksudnya sama dengan nah yang sebelah kanan karena variabelnya X berarti terhadap X turunan dari 3X kuadrat itu berarti 3 dikali 2 2 ini turun ke bawah jadi 6 X pangkatnya nyenusut 1 kemudian turunan dari min 1 0 kemudian ini adalah terhadap variable X berarti DX yang sebelah kiri ini terhadap variable U maka turunan dari U itu adalah 1 pangkatnya 1 turun jadi pangkatnya 0 kemudian terhadap variable U berarti DU kemudian karena yang sebelah kanan itu variabelnya X berarti terhadap DX hasil turunannya adalah 6X kemudian dari persamaan ini kita nyatakan jangan ke samping ke bawah aja ya kita nyatakan dalam DX sama dengan karena kita mau mengganti yang ada di sini yang di integral ini mau kita ganti semua variabelnya jadi U gitu ya berarti di sini kita cari DX sama dengan berarti DX sama dengan ini jadi 1 per 6X DU gitu ya 6X DU nah begitu nah begitu nah begitu habis itu ini kita substitusi ke soal aslinya kita gantikan jadi soal aslinya tadinya adalah integral ini ini kita ganti 2X nya biarkan aja jadi dia tetap integral 2X tetap kemudian yang ini 3X kuadrat min 1 kan tadi kita misalkan jadi U berarti dia menjadi U pangkat 4 nah ini saya tulis di sini menjadi U pangkat 4 ini yang di dalam kurung itu berubah menjadi U pangkat 4 nya tetap kemudian DX ini berubah menjadi ini nih maka ini copy aja kita gantikan nah ini menggantikan si DU nya kita eh DX nya kita di soal ini semua berubah menjadi 1 per 6X DU jadi ini nah habis itu baru kita coret yang bisa dibuang X sama X nih bisa dicoret kita coret X nya ini ya kita coret sama yang ini nih berarti dia menjadi masih 1 per 3 ya nah berarti kita tulis di sini integral nya masih ada karena kita belum proses mengintegralkan kita baru proses menyederhanakan berarti di depan sini menjadi 1 per 3 1 per 3 dari mana dari 2 dibagi 6 nih loh itu kemudian U pangkat 4 tetap U pangkat 4 kemudian terhadap DU nah perhatikan sekarang bentuk soal kita yang tadinya ribet seperti ini sekarang bentuknya menjadi sederhana tinggal ini doang nih berarti sekarang kita mengintegralkan yang ini nih nah cara mengintegralkannya cara yang kemarin lagi minggu kemarin jadi 1 per 3 1 per 3 ini jadi A nya 1 per 3 kemudian di sini adalah 4 ditambah 1 ya 4 ditambah 1 eh kok 2 1 U nya jadi berpangkat 4 ditambah 1 4 ditambah 1 kemudian plus C karena kita sudah selesai nah seperti ini tinggal kita sederhanakan ya sederhanakan menjadi sama dengan aja ya sama dengan 1 per 3 dibagi 1 per 5 jadi 1 per 15 ya 1 per 15 U nya jadi pangkat 5 Bu apa ini wordnya bakal dikirim enggak Bu kenapa wordnya bakal dikirim enggak Bu ya nanti saya tempel di GCR oke Bu plus C nah kalau udah dapet seperti ini berarti tinggal kembalikan lagi U nya dikembalikan lagi jadi ini ya yaudah berarti integral ini hasilnya sama dengan kita masukin aja nih tapi U nya nanti diganti dengan yang ini kopi masukkan ke sini nah begitu paham bisa ya Bu ya apa kenapa 1 per 15 Bu 1 per 3 1 per 3 dibagi 5 per 1 itu sama dengan 1 per 3 dikali 1 per 5 jadi ya Ben bisa ya ada lagi yang mau bertanya saya masih bingung yang dari bentuk saya anotin aja ya Bu dari yang ini ke ini Bu oke tadi kan udah kita misalin jadi nih misal U itu adalah 3x kuadrat min 1 yaudah 3x kuadrat min 1 kita ganti jadi U paham oke terus dx ini kita ganti jadi masukkan ke sini nah ini ini adalah dx gitu habis itu ini 2x sama 6x kita coret ini dicoret masih ada 3 nya kan jadi 1 per 3 kita letakkan di depan sendiri integral dari upangkat 4 paham Ivana paham makasih Bu yang mana DU itu apa DU itu turunan dari variable U kalau turunan variable x dx kalau variable y berarti dy kalau variable s berarti ds gitu oke ada lagi Bu itu yang U nya itu harus disubstitusi ulang lagi Bu pas sudah ngelesaian akhir karena yang ditanya adalah variable x jadi jangan selesai sampai di U U harus dikembalikan lagi paham oke ada lagi contoh lagi contoh lagi saya ambil dari modul biar sama contoh dari modul contoh dua contoh dua saya ambil dari modul yang ini integral dari berarti ini misal kalau masuk equation misalkan U nya yang ini yang dalam aja pangkatnya gak usah diambil ini U sama dengan nah kemudian ini turunkan kanan kiri langsung aja kalau udah bisa turunan dari U dia jadi DU sama dengan turunan dari X itu berarti 1 ya DX aja udah yaudah nih tinggal masukkan lagi ya substitusi lagi soalnya sama dengan integral ini berarti jadi U U pangkat ini saya masukkan disini ini jadi U DX nya DX itu sama dengan DU yaudah ini kita ganti aja langsung DU nah variable kita udah jadi U semua nih berarti pokoknya gini ya jika kalian mau mengintegralkan itu variable yang ada di fungsinya sama petunjuk DX DU nya itu harus sama semua jadi kalau disini variablenya U semua harus dalam U gak boleh ada yang X satu pun gitu ya kalau DX berarti semuanya harus X gitu penanda bahwa kita udah benar nah ini kemudian kita sederhanakan bentuk fungsinya berarti dia menjadi integral U pangkat pecahan U pangkat 2 per 3 jangan kebalik ya jangan 3 per 2 ya 2 per 3 DU yaudah tinggal di integral ini ya sama dengan integral dari U pangkat 2 per 3 berarti N nya 2 per 3 ya berarti disini 1 per 2 per 3 ditambah 1 gitu ya 2 per 3 ditambah 1 kemudian ini U nya menjadi pangkat 2 per 3 ditambah 1 juga eh kok dikurang ditambah 1 plus C jangan lupa nah begitu tinggal disederhanakan ini sama dengan saya copy aja copy 2 per 3 ditambah 1 berarti ditambah 3 per 3 ya saya pelan-pelan biar bisa lihat ini satunya juga jadikan 3 per 3 nah berarti sama dengan 1 dibagi 4 per 3 ya disini menjadi 4 per 3 eh ini 3 per 3 ini juga lupa ganti berarti disini menjadi 5 per 3 u nya juga berpangkat 5 per 3 5 per 3 plus c berarti sama dengan 1 dibagi 5 per 3 ya 3 per 5 ya 3 per 5 dibalik aja punya tetap sama plus c kemudian baru dikembalikan lagi jadi kok masuk equation integral ini itu sama dengan nah ini u nya dikembalikan lagi copy tapi u nya kita ganti jadi ini x plus 1 nah begitu atau 5 per 3 itu kan 1 2 per 3 ya 1 2 per 3 mau dipecah jadi bentuk akar dia menjadi gini x plus 1 pangkat 1 2 per seperti ini 2 per 3 2 plus c kenapa bisa menjadi seperti itu karena ini sama dengan ini saya tulis dulu dia adalah ini pangkat 1 2 per 3 satunya itu yang di luar akar ini kemudian yang 2 per 3 dia berubah menjadi akar gitu ya apakah jelas contoh yang kedua apakah ada pertanyaan silahkan bu kalau jadi akar tapi jadi 5 per 3 tidak diubah jadi di dalam 3 di luar boleh boleh tidak apa-apa sama saja sampai ini juga sudah boleh pangkat 5 per 3 saja takutnya nanti kalau misalnya soalnya bentuknya PG PG biasanya nanti sesuka yang bikin pilihan bisa jadi pangkannya tetap 5 per 3 bisa jadi 5 per 3 dipecah menjadi bentuk akar seperti ini oke sekarang contoh yang berikutnya 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 yang ini berarti misalkan equation misalkan U-nya ambil yang pangkatnya lebih kompleks pangkatnya lebih banyak itu pasti jadi U atau pokoknya lebih kompleks kemudian ini kita turunkan kanan dan kiri turunan U adalah DU sama dengan turunan X kuadrat itu 2X karena turunan dari 1 itu 0 yaudah langsung DX kemudian dari persamaan ini kita jadikan DX sama dengan yang ini kita jadikan DX sama dengan selalu ya selalu kalian jadikan DX sama dengan berarti menjadi DU per 2X DU per 2X atau 1 per 2X dikali DU saya langsung tulis menjadi DU dibagi 2X juga boleh sama aja abis itu baru kita substitusi lagi ke soalnya sama dengan berarti integral 2X nya gak usah diganti biarkan dia 2X 2X biarkan aja yang diganti yang bawah ini jadi U kemudian DX nya berubah menjadi DU per 2X nah seperti itu tinggal kita coret yang sama 2X sama 2X nih kita coret Atila kamu masih di dalam apa keluar zoom ya bolak-balik bu gak tau kenapa integritasnya katanya lagi dalam oh oke Rafa juga saya pikir Rafa yang keluar ternyata noni oke ini berarti tinggal kita mengintegralkan sisanya yang belum dicoret itu ya integral nah ini kan seper U nih 1 per U DU nah kalau kita mengintegralkan seper U itu kita lihat ke modul mana modul nih disini kita ada rumus nih perhatikan kalau kita mengintegralkan seper U atau U pangkat min 1 itu menjadi loan harga mutlak U jadi seperti itu ya jadi integral dari U pangkat min 1 itu gak ada kenapa gak ada karena nanti menjadi per 0 muncul per 0 1 dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi maka dia muncul bentuk yang lain jadi integral dari seper X seper U seper S seper T itu gak ada adanya dia berubah menjadi loan harga mutlak X gitu ya berarti yang disini juga iya ini langsung berubah menjadi LN harga mutlak dari U harga mutlak U plus C nah yaudah jadi nih sekarang kita tinggal substitusi substitusi U nya jadi ini hasilnya sama dengan yang U nya kita ganti jadi ini X kuadrat plus 1 udah jadi gitu apakah ada pertanyaan contoh 3 nomor 3 itu gak pakai rumus integral enggak karena seper U integral seper U itu langsung jadi loan jadi gak pakai rumus dia langsung pokoknya kalau kalian ketemu integral dari seper X langsung loan X gitu ya integral seper T DT berarti langsung loan T oke sekarang contoh yang berikutnya kalau kalian ketemu soal seperti ini udah 4 aja misalkan U nya pasti yang lebih kompleks X dengan X plus 1 itu lebih kompleks X plus 1 maka X plus 1 yang kita misalkan jadi U kemudian kita turunkan kanan kiri turunan U adalah DU turunan 1 0 turunan X adalah 1 DX yaudah tinggal kita masukkan oh tapi disini ada X berarti kita ambil dari sini dari persamaan ini kita jadikan X sama dengan kita ubah menjadi X sama dengan berarti U min 1 nah ini nanti yang akan kita substitusi juga ini substitusi ke sini menjadi X yang di luar ini berubah menjadi U min 1 X yang di sini ini berubah menjadi U min 1 kemudian ini akar U DX nya langsung jadi DU karena DX itu sama dengan DU sekarang variabelnya sudah jadi U semua ini tinggal dikali masuk ke dalam berarti dia integral U min 1 nya tetap kemudian akar U itu adalah U pangkat setengah kita jadikan pangkat pecahan supaya gampang mengalihkan ke dalam DU berarti sama dengan integral kita kali masuk ini U pangkat 1 dikali U pangkat setengah jadi U pangkat 3 per 2 berarti di sini U pangkat 3 per 2 1 setengah saya tulis 1 setengah biar biar kelihatan U pangkat setengah dikali min 1 berarti min U pangkat setengah saya copy kemudian D oke bentuknya sudah seperti itu sekarang tinggal di integral ini integral ini sekarang sama dengan U pangkat 1 setengah diintegral dia menjadi 1 dibagi 1 setengah 1 setengah ditambah 1 ya ditambah 1 kemudian di sini U nya berpangkat 1 setengah juga ini saya langsung ditambah 1 kemudian min sekarang integral yang ini integral saya copy aja semuanya ini satunya hilang ini satunya hilang plus C jangan lupa belakang sendiri nah begitu sama dengan yang ini kita rapi ini 3 per 2 ditambah 2 per 2 ini 2 setengah 2 setengah itu 5 per 2 jadi 2 per 5 langsung dibalik paham nggak kalau langsung saya balik seperti ini bisa ya yang disini U pangkat 2 setengah copy 2 setengah kemudian min yang ini setengah ditambah 1 1 setengah itu 3 per 2 berarti 2 per 3 2 per 3 U pangkat 1 setengah saya copy dari sini aja 1 setengah plus C oke sudah sudah jadi berarti tinggal mengganti U jadi ini nah berarti kita masukin sama dengan saya copy semuanya ini tinggal mengganti U jadi 1 plus X yang ini juga 1 plus X kemudian kita pecah lagi 2 setengah itu berarti dia menjadi copy aja semuanya ya nyatakan dalam bentuk akar berarti di sini dikali sama 1 plus X pangkat 2 ya yang bulat itu kita taruh di depan kemudian yang ini akar jadinya ini pangkatnya saya buang ini copy ini saya buang jadi akar akar nah begitu yang ini juga sama yang pangkat 1 itu berarti dikeluarin jadi 1 plus X kemudian eh terus yang pangkat setengah ini menjadi akar nah saya copy dari sini eh kok pangkatnya masih ada sebentar nah udah jadi paham nah kalian ribetnya biasanya ada di angka pecahannya ya apa Marcel itu bu dari yang Umin 1 Umin 1 ini lagi Umin 1 U1 per 2 itu jadi U pangkat 1 1 per 2 gimana bu ini dikali pangkatnya ditambah ini U pangkat 1 dikali U pangkat setengah jadinya pangkatnya ditambah jadi 1 setengah dikali dikali ya kalau dikali itu pangkat ditambah oh iya bu yuk yuk ada lagi yang 2 per 5 1 plus x pangkat 2 setengah itu kan 5 per 2 bu 2 itu jadikan 5 per 2 doang gak harus diubah itu gak apa-apa bu atau 1 per 5 per 2 ya yang itu bu apa itu yang pangkat ya boleh ibu yang dari pangkat kan ibu kan di di sedekan ini 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 sampai ini boleh sampai ini udah bener oke tapi kan itu ada pangkat 2 setengahnya itu setengah itu akar ini ini adalah pangkat setengah ini adalah 1 plus x pangkat setengah artinya setengah itu akar ya Rafa menjawab menjawab bu bu ya apa yang 2 per 5 1 plus x 2 pangkat setengah itu yang 2 setengah itu kan 5 per 2 kan bu saya jadiin 5 per 2 doang gak pakai diubah itu gak apa-apa kan gak apa-apa iya gak apa-apa jadi akarnya itu 2 akar 1 plus x pangkat 5 gitu 5 betul betul sama aja kan bu iya oke makasih bu yuk disini pangkat 5 sama nah apalagi apakah ada pertanyaan lagi apa orang saya ngerti yang mana izin oke jadi gini April di soal kita yang di luar saya pakai warna merah ya yang di luar akar sama yang di dalam akar itu x-nya derajatnya sama saat kalian menjumpai soal yang seperti ini kasusnya yang tadi nomor 1 sampai 3 kan derajatnya beda ya nih yang kita misalkan jadi U itu derajatnya lebih tinggi daripada yang di luar maka kita enggak usah mencari x sama dengan tetapi kalau kalian nanti ketemu soal yang kalian misalkan jadi U sama yang di luar ini yang di luar akar atau di luar yang bukan kompleks yang bukan kompleks itu kok derajatnya sama oh pasti ini harus dijadikan x sama dengan begitu supaya ini bisa disubstitusi ke soalnya jadi ini nanti menggantikan x yang di luar ini maka x ini berubah menjadi yang ini Aurel paham oke bu oke masih ada pertanyaan kalau enggak ada kita latihan soal latihan soal ya supaya lebih jelas lebih kelihatan kalian tuh udah paham belum oke sekarang ini saya pindah ke modul ya sudah selesai dicatat belum di foto udah sel udah oke sekarang pindah ke modul ke latihan satu lagi latihan satu ini nomor satu udah berarti sekarang pindah ke nomor dua nah ini perhatikan soal yang nomor dua ini ini pasti pakai U ya ini pasti pakai U enggak mungkin kita mengurai pangkat delapan ini juga enggak mungkin kita mengurai pangkat min empat yang ini juga pakai U pasti kemudian oke saya juga keluar masuk tadi ke modul nah ini nomor dua ini pakai U semua ya silahkan dimulai dikerjakan dari nomor A nanti saya tunjuk siapa yang harus mengerjakan di sini ya di papan atila atila yang di luar ya atila di luar di luar di luar selamat menikmati 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 du selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati menikmati selamat 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 menikmati per ya U-nya pangkat plus C ya kemudian U-nya kembalikan lagi kamu tulis disini aja sama dengan disini aja U-nya diganti lagi pakai yang 2 main 3x ini ke sini ya buka kurung tutup kurung pangkat plus C udah jadi bisa ya apakah ada pertanyaan bagi yang lain nomor 2A ingat ya nah ini hati-hati kalian menghitung bentuk pecahan dibagi bilangan bulat ya jadi kalian pokoknya ini jadikan per satu aja dulu kemudian yang bawah dibalik gitu biar enggak keliru ya oke lanjut ya nomor berikutnya nomor 2B saya buka lembaran disini 2B soalnya apa nomor 2B integral 3x min 2 pangkat min 4 3x min 2 siapa ya kira-kira ya Daren Daren ya Daren mirip kayak yang nomor A tadi hanya beda U-nya ya kemudian beda pangkatnya disini ya Daren misal diketik aja tulisan misalkan U-nya itu yang mana Atila presentasi saya terlihat enggak iya Bu yaudah nanti kamu minta catatan ke temen ya kamu keluar masuk keluar masuk terus aja ya Bu ya Daren sambil tulis disini terus terus kamu turunin kanan-kiri D-U sama dengan diketik aja diketik aja turunan dari U D U turunan dari 3 X oke terus abis itu kamu substitusi ke sini nah ini baru kamu tulis pakai notit coretan oke oke eh Darren tinggal masukkan ke sini nih Darren integral 3x ini saya tuliskan dulu ya min 2 itu gantilah dengan yang kamu misalkan ini pangkat min 4 dx nya juga nanti kamu ganti jadi ini nah coba yuk masukin ke sini integral di sini nih tanda integral nya udah saya bikin oh pangkat terus sepertiganya itu ditaruh di depan integral integral 1 per 3 u pangkat min 4 du ya sekarang kamu tinggal mengintegralin ini sama dengannya di sini aja biar lega tempatnya integral dari sepertiga u pangkat min 4 berarti sepertiga dibagi satu per tiga dibagi per u pangkat ya let's check yaudah kamu tinggal ubah u nya oke disitu 1 per tiga dibagi min 3 itu berapa ada min nya darin ya u pangkat u nya diganti sekalian u nya diganti sekalian u nya diganti u nya diganti sama dengan sama dengan gak usah ditulis kayak gitu darin kan di atas udah ada jadi kamu langsung aja sama dengan min 1 per 9 buka kurung 3x min 2 tutup kurung pangkat min 3 gitu darin eh jangan ditulis disitu darin ini udah bener nih sama dengan ini gak usah betul jadi ini gak ya buka kurung 3x min 2 min 2 tutup kurung pangkat min 3 plus c pangkatnya lupa oke ya begitu darin jelas ya bisa ya ya bu oke yang lainnya apakah ada pertanyaan nomor B gak ya karena mirip dengan yang A tadi oke sekarang nomor selanjutnya nomor nomor 2 c soalnya apa 2 per 2x min 1 pangkat 2 2x min 1 ya angka 2 dx oke saya minta siapa ya saya minta siapa ya 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 pin yuk ya pin iya bu iya kamu kerjakan yang nomor 2c noni 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 mana ya ya terus kamu turunin noni mana noni noni iya bu dengar suara saya dengar presentasinya kelihatan kelihatan cuma putus-putus oke iya kamu keluar masuk soalnya ya kemudian integral 2 per n u apa n sambil diselesaikan ya pin iya ini integral 2 per u pangkat 2 dikali du per 2 terus ini coret coret berarti integral berarti integral berarti lanjut u u oke terus integral sama dengan integral u pangkat u pangkat min 2 kamu integral jadi kayak ini 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 integral dari sepertiga u pangkat min 4 tadi jadinya adalah sepertiga dibagi min 4 plus 1 tuh u pangkat min 4 plus 1 itu berarti 1 youtuber oke 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 u pangkat yaudahlah u pangkat plus C jangan lupa terus sama dengan berapa nih oke ya sama dengan ya terus punya di substitusi lagi diganti sama 2x-1 jadi min buka kurung 2x-1 plus C udah jadi bisa ya ya pin bisa bu aman oke apakah ada pertanyaan dari yang nomor 2C bisa ya oke ini saya tutup yang mimpin eksamen siapa ya kurang deh 10 menit lagi ya masih lama kok oke kita lanjutin lagi supaya PR-nya gak banyak saya pikir dari Selasa ya apa jadinya min 1 atau 1 min 1 dong kan min 2 plus 1 min 2 plus 1 kan min 1 oke oke nomor 2D ya 2D soalnya apa integral X kuadrat plus 2X per X kuadrat plus 2X oke X kuadrat X kuadrat X kuadrat 3X kuadrat X pangkat 3 3X kuadrat benaya mana ya benaya ya yuk kamu kerjain nomor 2D enggak bisa bu bisa ya enggak apa-apa nulis di sini tadi dana juga enggak apa-apa belum selesai kamu langsung selesaikan di sini di layar sini aja ini bener bu mungkin di tangannya ada 2 bu ya yang diambil yang jadi U itu yang lebih kompleks pasti pangkatnya yang lebih tinggi yang kamu ambil nah misal U sama dengan ya terus diturunin sambil dijelasin Ben bentar bu ini kan paling pangkatnya yang paling ribet kan bu terus yang dijadikan misalnya terus ini turunan dari X pangkat 3 kan 3 jadi konstanta pangkatnya kurang 1 ini juga DX nya ini DX ya bu ya betul terus langsung aja kok kurang per dong Ben dibagi Ben oh per ya bu iya kenapa gitu iya kan ini kan perkalian oh di DU gitu bu terus lagi ya bu saya lupa nih kamu substitusi yang tadi kamu misalin jadi U itu langsung ganti U jadi ini integral yang atas biarin X kuadrat plus 2X biarin ditulis pernya yang bawah jadi U Ben ayam malah keluar dia Ben ya bu kamu keluar ya ini kamu langsung substitusi nih substitusi ke soal yang tadi U yang kamu ambil jadi U itu langsung ganti jadi U kemudian DX ini juga kamu ganti jadi U di upper di upper berarti per per U kali D U nya DX ini berubah menjadi ini saya langsung aja gak apa-apa gak usah saya tulis data ya ya terus coret nih X kuadrat ini di kali ya bu X kuadrat plus 2X ini dicoret jadi 3 jadi disini 1 per 3 jadi disini 1 per 3 kan ini kan ini jadi 3 jadi 3X kuadrat X kuadrat plus 2X plus 2X yang dicoret yang dicoret 3U 3U eh subditusnya tunggu nanti ya bu eh jangan dulu jangan dulu eh jangan dulu jangan dulu U U aja dulu biarin ini gak usah ditulis nih U aja dulu biarin ini gak usah ditulis nih langsung kamu integralin integral dari seper U tadi jadi apa integralin LN LN betul 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 bu itu kenapa gak ada oh berarti ini maksudnya disininya bu ada 3 nya dikali seteper ya ya ada 3 nya gitu bu ya eh kok dikali lagi Ben Ben terus ininya kemana bu ini seperti gak aja ini gak aja ini gak usah ini gak usah ini gak usah kenapa gak usah bu lah kan kita belum mengintegralin jangan diganti lah kan kita belum mengintegralin jangan diganti dulu dong integralkan dulu ya ini lambangnya gak usah ditulis ini gak perlu Ben ini lambangnya gak usah ditulis jadi 1 per 3 jadi 1 per 3 LN LN harga mutlak U harga mutlak U plus itu Ben plus kamu tinggal balikin lagi nah disini kalau udah jadi kamu tinggal balikin lagi nah disini udah U nya tulis lagi disini seperti ini dari mana bu ini ini kenapa bisa masuk ke yang LN itu Lnya itu enggak dia integral dari ini integral dari subwar dari subwar DU itu adalah LN harga mutlak ini rumus Ben ya maksud saya LN itu begini loh 1 per U itu kan dia U pangkat pangkat min 1 ya enggak kalau kamu mau mengintegralkan U pangkat min 1 DU Nanti nanti disini muncul 1 per min 1 plus 1 Ben U pangkat 0 min 1 plus 1 itu 0 0 1 dibagi 0 0 itu enggak terdefinisi maka dia terus didefinisikan bahwa integral seper U DU itu adalah LON U dia bilangan natural E ya dia E ini adalah E gitu Ben jadi nanti kalau kamu ketemu seper X seper U itu langsung otomatis berubah jadi ini gitu yang disini kamu tinggal masukkan X angka 3 U nya lah kembalikan lagi 3X kwadrat pasat plus 1 itu apakah jelas bisa 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 jadi itu di tengah-tengah ada LN itu enggak apa-apa kan ya Bu enggak apa-apa biarin aja oke Bu oke oke udah lewat udah lewat 152 ini saya stop ya ini saya stop ya udah dipoto dulu udah dipoto dulu udah oke dipoto ya saya stop yang tugas do oke selamat menikmati